Terima kasih. 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 Satu hari cuma satu kelas aja. Dan gak setiap hari. Seminggu paling dua kali. Lebihnya bersama orang tuanya. Terima kasih. Kalau di kelas aktivitasnya itu kayak baca buku sama-sama. Terus kayak makan siang di meja sama anak-anak lain. Terus sensory play. Terus denger musik. Main musik. Aku temenin kalau kelas kayak sekitar satu setengah jam. Aku temenin kalau kelas kayak sekitar satu setengah jam. Semoga anak Indonesia bisa tumbuh menjadi anak yang bahagia. Dan menjadi anak yang sehat. Untuk generasi kelas kita. Niki kan sekarang sekolah keladangan kan cheerful banget mengurus anak. Tapi apa sih ngalamin stress mengurus anak gitu kan? Atau gimana-gimana? Pernah dong. Pasti pernah gitu. Walaupun memang karena mungkin aku ber-acting dari umur 8 tahun kali ya. Jadi kalau misalnya di depan anak tuh kayak senyum. Iya gak apa-apa gak apa-apa. Cuma kalau misalkan udah anak gak ada di depan kita. Sama juga kayak ibu-ibu lain kayak marah. Nangis kadang-kadang. Kalau malam-malam sama aja sih. Ada me time-nya gak sih? Kalau kita lakukan kesubukan kayak gitu? Makanya aku melakukan bedtime routine anak-anak tuh. Eh sorry. Makanya aku melakukan bedtime routine Isa jam 6.30. Supaya Isa udah tidur jam 6.30. Terus kita bisa me time gitu. Aku bisa nonton sama bumi aku gitu. Atau gak bisa bisa diner. Atau enggak aku bisa nonton sendirian di living room gitu. Itu menurut aku sangat me time ya buat seorang ibu. Nonton udah sederhana ya. Iya sederhana banget. Untuk waktu sendiri tanpa anak tuh juga me time. Kegiatan bapaknya sama kegiatan bapaknya? Oh karena Indra tuh selalu berusaha diner di rumah sama Isa. Jadi kayak jam 5 dia tuh udah pasti di rumah untuk diner sama Isa. Karena kan jam makan bersama anak tuh bener-bener sangat bermanfaat sekali. Terus kalo hari minggu kita tuh pasti family time kita bertiga bisa berhikmat lah. Mungkin kan hal-hal yang gak gue pikir kan cuma dari beda Isa. Tapi kan dari luar juga ada gitu. Membagikan hal-hal itu supaya gak terpengaruhkan di Isa. Seperti apa mungkin itu? Pasti-pasti berbeda lah gak akan berpengaruh sama sekali gitu. Karena dua hal yang berbeda aku bisa tidak menggabungkannya tuh bisa. Seperti apa mungkin Sarah yang mungkin. Kan ada mam-mam juga yang udah punya masalah apa nih. Nah terus akhirnya menghadap anak tuh kata-kata senyum segala macemnya gitu. Ya menurut aku sama aja sih sama-sama sama ibu-ibu yang lain. Walaupun kita mempunyai masalah sendiri. Cuma sama anak kan memang harus tetep profesional gitu. Sebagai ibu karena kita mempunyai dua pekerjaan juga kan. Bagi istim, jadi ibu gitu. Jadi sama-sama harus profesional menjalani pekerjaan gitu. Pertanyaan lain terkait dengan evasi? Atau mitos dan fakta untuk evasi lain? Jadi pernah masak pisah yang sulit gak pas evasi? Yang agak sulit gitu masak. Untuk masak yang sulit menjalankan aku bisa masak. Jadi kayak aku selalu menyontek resep-resep yang mudah-mudahan. Oke? Untuk latihan di hari alat nasional mungkin ada rencana? Rencana-nanya sih gak di mana sepaling aku jalan-jalan sama keluarga. Mudah-mudahan. 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 Terus, terus, terus. Aduh alhamdulillah banget ya gitu. Sebenarnya aku agak baru karena new moms kan. Karena new moms kan. Untuk dijadikan role model gitu. Aku pun juga sebagai ibu baru masih belajar banget dengan sesama ibu lain gitu. Dan sama dokter-dokter yang memang baik sekali memberikan edukasi gratis di sosial media gitu. Jadi menurut aku kita sesama ibu tuh saling support. Kita adalah support sistem itu sama lain. Jadi kita jalan-jalan inspirasi empasi. Inspirasi dari mana? Dari ibu-ibu hebat di Instagram kan banyak sekali ya. Membagikan resep-resep di Booster lah dan segala macem di Instagram. Dan di website Proiko juga diberikan secara gratis resep-resep empasi gitu. Ketika terakhir. Memang semuanya kalau sendiri dia juga boleh nggak gitu kan? Ini soal yang kemarin, ada masalah yang kemarin. Oh.. Itu.. Ya. Terima kasih. Terima kasih.